Oke guys, jadi disini gue dapet item rare ya, di notifikasi pas lagi nge-drop DKO Tapi, di video kali ini kita lebih ke review itemnya ya Karena pas gue bikin gue nge-record Tuh ada itemnya, Spooky Stained Glass Scepter namanya Oke, langsung aja Nah, itu klip pas udah dapetnya Jadi gue dapet ya, Scepter-Scepter itu dari total 30 DKO ya Ini dapet di ke-29 ya Itu gue lagi gabut aja gaca makanya gak nge-record Itu juga bareng-bareng gitu kan Dan emang gak niat, apa namanya, gak niat record gitu Apakah teori record sudah terpatahkan? Atau hanya bekerja pada event Halloween Eh Halloween Hanya bekerja pada event Valentine aja gitu Jadi langsung aja lah kita review item Scepter coy Untuk sekarang gue gak tau harganya berapa ya Untuk Scepter ini Spooky Stained Glass Scepter-nya ini Gue gak tau harganya berapa Tapi kalau gak salah di iHemo itu ada yang jual 3 BGL Terus ada yang bilang juga bayarnya 1 BGL Nah, jadi masih unstable dan gue juga dapetnya 30 DKO Jadi gak tau lu mikirin sih ya Yang penting gaca-gaca aja udah Oke Ini efeknya itu punch damage lah sama kayak Big X gitu lah ya Untuk efek punch-nya ya Ya gak terlalu wah banget sih Harusnya kan Barang sekelas drop-an item GHC itu Kayak itu ya Apa namanya Kayak Nightmare Devil Atau kayak Deadside Deadside efeknya gak terlalu bagus juga sih Terus apalagi ya Possessing Scarf itu kan baru bagus gitu lah Tapi kalau ini dari segi punch kayak apa ya Opacity-nya tuh terlalu kecil Kalau menurut gue ya Gak tau kalau menurut kalian Ya kalau menurut gue Kayak kurang jelas aja gitu efeknya Kalau untuk dari segi efek punch Oh kayak gitu ya dia Kayak ada pecah-pecahan terus hilang gitu Dan untuk splash-nya ada juga Pas udah di akhir Pas udah block-nya hancur Tapi ya tetep aja gitu Kayak efeknya tuh terlalu kecil gitu menurut gue Ya walaupun ini item gue dapet Dan harusnya gue Apa ya Membagus-baguskan item yang gue dapet gitu Tapi Gak bisa gitu kan Karena ya Mau dilihat bagaimanapun Efeknya tuh agak kurang sih menurut gue Entah ya Kenapa mereka yang add item ini tuh Yang ada Gambar apa ini Kayak gambar Badut gitu gak sih Gak tau deh Warnanya juga Gak terlalu Apa Gak terlalu hitam ya Gak terlalu mencerminkan Halloween yang Terlalu Gelap gitu Agak beda gitu Temanya Untuk infonya sendiri Ya Allah Bentar Kepencet Info itemnya sendiri itu Kalau gak salah bisa ditransmit Bisa ditransmit Aman lah ya Kalau bisa ditransmit lah Seenggaknya Misalkan lu suka sama Barangnya doang Yang di tangan ini Ya lu bisa transmit gitu Atau misalkan lu suka sama Efek dari punchnya yang Ah kayaknya Lebih bagusan gini deh Gak terlalu lebay gitu Efek punchnya Ya bisa lu transmit gitu Entah lu mau transmit sama Wizard Staff gitu kan Item-item jadul gitu kan Entah Pas lu pukul Wizard Staffnya munculnya begini kan Bisa jadi gitu kan Atau Pake item-item Naga gitu Lu transmit gitu kan Nanti Pas lu pukul Wah kok jadi kayak Ada api-apinya gitu Padahal kan Transmit gitu lah Oke ya Overall itemnya 7 pas 10 sih Tapi kalau bisa Ditransmit sama item Bagus dan Lu ketemu itemnya Bisa jadi di 9 pas 10 sih Untuk itemnya Menurut gue ya Kalau menurut kalian gimana Coba Dop di komen